Ang Inyo Chu, Darah Baju Merah, Jilid 03 Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, sesudah berpisah dari suhunya, Ki yang lihat langsung menuju ke dusun Sweet Chuan Ia sengaja tidak mau pulang dulu ke kotanya di Sian Kuan dan sengaja memakai pakaian seperti pengemis untuk melihat apakah kakek Song dan cucunya masih tidak berubah Penderiannya melihat dia sudah menjadi seorang pengemis Tidak takunya, baru saja dia tiba di luar dusun Sweet Chuan, dia sudah disambut oleh kakek Song dengan segala kehormatan Memang sudah berhari-hari kakek ini menunggu dari pagi sampai petang di luar kampung, ingat bahwa hari kedatangan pemuda yang pernah menolongnya itu sudah tiba Oleh karena itu, begitu melihat Ki yang lihat, dia segera berlari menghampiri bersama para pelayannya, dan menyambut Ki yang lihat dengan segala kehormatan Ki yang Tai Hiap, sudah tiga hari ini lo selalu menanti di sini Bagus sekali, kau kelihatan sehat-sehat saja dan lebih gagah Akan tetapi, aku telah menjadi pengemis yang miskin, Lopek Hahaha, dahulu pun aku seorang pengemis yang lebih miskin daripadamu, Tai Hiap Sudah lupa lagi kah kau akan hal itu? Marilah, kita bicara di rumah Diam-diam Ki yang lihat memuji kakek ini yang ternyata sikapnya tak berubah sama sekali Memang dia suka mempunyai seorang mertua atau seorang kakek sebaik ini Akan tetapi dia masih belum melihat bagaimana macamnya cucu perempuan kakek ini yang hendak dijodohkan dengan dia Rumah gedung tempat tinggal kakek itu, sungguh pun untuk diswican termasuk paling baik Namun masih tidak sebesar dan sebaik rumah Ki yang lihat sendiri di kota Sian Kuan Maka pemuda ini sama sekali tidak merasa kagum atau kikuk ketika memasuki gedung ini Suruh Syo Chia keluar menyambut tuan penolongku yang mulia kata Song Lokai dengan girang kepada seorang pelayan perempuan Berdebar hati Ki yang lihat ketika ia mendengar suara tindakan kaki yang halus dari dalam Kemudian mulut pintu tersingkap dan segera muncul seorang bida dari dalam pandangan pemuda ini Dia cepat bangun dari bangkunya dan merahlah muka Ki yang lihat ketika dia teringat bahwa pakaiannya amat tidak baik Dia memandang wajah yang cantik jelita itu, yang mulutnya tersenyum manis dengan ramah tamah Yang wajah ayunya berseri-seri dengan sepasang matanya bersinar-sinar Memang Billy sudah pernah diceritakan oleh kongkongnya bahwa ketika menghadapi bencana maut kongkongnya telah ditolong oleh seorang pendekar muda Tentu saja kini mendengar bahwa tuan penolong itu datang, sebagai cucu kongkongnya dia harus menyatakan terima kasihnya Hanya tak disangkanya bahwa tuan penolong itu ternyata adalah seorang yang masih muda dan luar biasa tampan serta gagahnya Ki yang lihat menjura dan mengangkat kedua tangan di depan dada, memandang bagaikan dalam mimpi, tak kuasa mengeluarkan kata-kata Melihat betapa pemuda itu amat kikuk, maka timbulah rasa sungkan dan malu pada Billy sehingga gadis ini pun hanya menjura memberi hormat Billy, mengapa kau diam saja terhadap tuan penolongku? Tidak saja tuan penolong, dia pun calon suamimu, nak Sesudah berkata demikian, kakek ini mengejap-ngejapkan kedua matanya yang terasa panas hendak menitikan air mati saking terharu dan girangnya Mendengar ucapan itu, Billy merasa seakan-akan dua kakinya terjeblos ke dalam jurang Kagetnya setengah mati dan seketika itu wajahnya menjadi pucat sekali Akan tetapi dia buru-buru menundukan muka dan membalikan tubuh, terus berlari ke dalam kamarnya, diikuti oleh Cheng Siang tadi juga mengikuti nona majikannya keluar Bagi anggapan Ki yang lihat dan kakek Song, nona itu tentu lari karena jengah dan malu, maka kakek Song tertawa bergelap-gelap saking senang hatinya Lepek, sungguhpun aku sebab tangker dan sudah yatim piatu, namun aku mempunyai rumah di Sian Koan Biarlah aku pulang lebih dahulu, baru kemudian aku akan mengirim wakil untuk membicarakan urusan perjodohan ini Kakek Song mengerutkan keningnya dengan rasa khawatir Akan tetapi kau, kau telah setuju, bukan? Muka Ki yang lihat menjadi merah, tak dapat menjawab, maka dia hanya menganggukan kepalanya dengan pasti Kakek Song tertawa bergelap, kemudian dengan suara keras ia memberi perintah kepada para pelayannya untuk menyediakan jamuan yang hebat bagi calon mantunya Sesudah minum arak serta menikmati hidangan-hidangan yang disuguhkan oleh kakek Song Ki yang lihat lalu berpamitan dan sebagai tanda mata, ia meninggalkan pedangnya Dengan hati gembira pemuda ini lalu melakukan perjalanan cepat sekali ke kota tempat tinggalnya Ia disambut dengan girang oleh inang pengasuhnya, ia memang sudah seperti neneknya sendiri saja Ki yang lihat kegembira karena melihat rumahnya tidak berubah dan tidak terjadi sesuatu atas diri inang pengasuhnya Dia lalu menceritakan pengalamannya secara singkat, dan terutama sekali dia bercerita tentang maksudnya hendak menikah dengan nona Song di Switzerland Inang pengasuh itu girang bukan main, sambil berlinang air mati inang pengasuh ini lalu mengurus hal itu Mencarikan seorang wakil untuk menyampaikan warta ke Switzerland mengenai ketetapan hari pernikahan Sementara itu, di rumah kakek Song terjadi keributan Billy menangis dan menyatakan tidak mau menikah Anak bodoh, usiamu sudah 19 tahun mau menunggu apa lagi? Apakah kau mau menunggu kakekmu mati? Akhirnya kakek Song berkata lemas Billy menubruk kakeknya Tidak demikian kongkong, akan tetapi aku, aku belum suka menikah Billy, jangan kau membuat bingung dan susah hati kongkongmu Perjodohan ini sudah kujanjikan kepada Tiang Tai Hiap setahun yang lalu Sebentar lagi kalau utusannya datang mewartakan tentang hari pernikahan, kita harus menerima dengan baik Kau tidak boleh berkeras kepala lagi, kecuali jika kau suka melihat kongkongmu mampus saking jengkel dan susah Billy tidak dapat menjawab, hanya menjatuhkan diri di atas pembaringan dan menangis terisak-isak Pada saat itu, Cheng Si turun tangan Gadis pelayan ini memberi isyarat kepada kakek Song untuk keluar Kakek ini heran akan tetapi dia menurut saja Akhirnya mereka bicara di dalam ruangan belakang dan tak seorang pun pelayan lain boleh mendekati mereka Cheng Si, ada apakah? Agaknya ada sesuatu yang dirahasiakan kepada ku kakek Song berkata kurang senang Cheng Si berlutut Mohon beribu ampun lo ya Sebetulnya saya sudah banyak berusaha untuk mencegah hal ini terjadi Akan tetapi apa hendak dikata, sebelum saya menjadi pelayan di sini, hal itu sudah terjadi Hal ini, hal itu, apa maksudmu? Bicaralah yang jelas kakek Song membentak dengan hati kurang enak Si O Chia tidak mau menikah karena sesungguhnya Si O Chia sudah mempunyai pilihan hati sendiri Apa? Kau tahu akan hal ini tetapi tidak memberitahukan kepadaku? Berani benar kau membiarkan Si O Chia merusak nama baik keluarganya sendiri? Jahanam benar, wajah kakek Song menjadi pucat sekali Tidak demikian, lo ya, harap jangan salah sangka Walaupun Si O Chia sudah mempunyai pilihan hati, namun Si O Chia tidak pernah bertemu dengan dia Hanya berkirim-kiriman saja dan sebagainya Bedebah Jika lo ya benar-benar sayang kepada Si O Chia, saya harap lo ya sudi mempertimbangkan keadaan Si O Chia yang patut dikasehani Dan harap lo ya suka mendengar penuturan saya dengan hati sabar Lo ya, sebelum lo ya membawa Si O Chia pindah ke sini, di antara Si O Chia dan pemuda itu memang telah ada pertalian batin yang ngerat Mereka saling mencinta dan saling bersumpah tidak akan menikah dengan orang lain Adapun menurut penglihatan saya, pemuda itu adalah seorang pemuda terpelajar yang amat sopan santun dan baik Tulisannya indah dan juga orangnya tak kalah oleh Tiang Tai Hiap Si O Chia pasti akan hidup bahagia selama hidupnya kalau lo ya membatalkan pertalian jodoh dengan Tiang Tai Hiap Dan sebaliknya menjodohkan Si O Chia dengan pilihan hatinya sendiri Cukup, tutup mulutmu, kau seorang pelayan tahu apa Siapakah adanya Jahanam yang berani menggoda cucuku itu Hayo katakan siapa dia? Dia adalah seorang Su Chai dan namanya Chia San dari Dusun Lih Yang Kakek Song termenung dan mengangguk-angguk sambil mengelus-elus jenggotnya Dia lalu menyuruh Cheng Si pergi dan menghibur Si O Chia-nya Katakan kepada Si O Chiamu bahwa aku akan memikirkan hal ini baik-baik, katanya Kakek ini teringat akan pemuda Si Chia yang dahulu pernah melamar Billy Dan menurut penglihatannya, memang pemuda itu cukup baik dan terpelajar Akan tetapi, dulu ia telah menolak pinangan itu karena ia ingin menjodohkan Billy kepada seorang gagah Supaya kelak dapat melindungi cucunya itu Kakek Song sendiri adalah seorang ahli silat dan biarpun kepandainya tidak tinggi Namun ia cukup tahu akan manfaat kegagahan pada zaman itu Apalagi sekarang dia sudah menjodohkan cucunya kepada Ti Yang Liat Seorang pemuda gagah perkasa yang pernah menolongnya dan yang amat dikaguminya Apalagi karena pemuda itu kini menjadi murid dari seorang sakti Sungguh menjemukan sekali, pinangannya sudah kutolak bagaimana dia masih berani mengganggu Billy? Sebenarnya apakah maksud pemuda Su Chia itu demikian kakek Song berpikir-pikir? Kemudian dia mendapatkan akal Dia maklum akan keadaan keluarga Chia yang miskin Maka didatangilah rumah keluarga Chia di Dusun Lih yang Dia disambut oleh janda Chia, yakni ibu dari Chia San dengan ramah tamah dan penuh penghormatan Seperti biasanya seorang kaya raya disambut oleh seorang dusun yang miskin Kakek Song minta kepada nyonya janda itu untuk memanggil putranya dan Chia San lalu menghadap dengan muka pucat Pemuda ini takut sekali karena ia telah dapat menduga bahwa kedatangan kakek Song tentulah ada hubungannya dengan Billy Sedangkan dia selama beberapa hari ini belum mendapat berita apapun dari Cheng Si Hatinya gelisah sekali, akan tetapi dia menghadap kakek Song dengan sikap sopan dan memberi hormat sebagaimana mestinya Kedatanganku ini untuk membereskan persoalan yang ada antara Chia San dan cucuku Kata kakek Song kepada nyonya janda ibu Chia San Tentu saja nyonya Chia tidak tahu akan kelakuan putranya, maka ia memandang dengan mata penuh pertanyaan Chia Hujin, seperti kau tentu masih ingat, dulu pinangan putramu terhadap cucuku sudah kutolak karena memang cucuku itu sudah mempunyai tunangan Akan tetapi akhir-akhir ini ternyata putramu selalu mendesak dan bahkan berani mencoba untuk berhubungan dengan cucuku Yang sudah lewat sudahlah, akan tetapi mulai sekarang, ku peringatkan agar putramu ini jangan sekali-kali berani menghubunginya Ingat bahwa cucuku sudah bertunangan Hal itu tidak betul, Chia San memotong, aku mendengar bahwa Song Siu Chia sama sekali belum bertunangan Hem, begitukah kakek Song tersenyum, hatinya mendongkol bukan main Itu hanya dugaanmu belaka Dia sudah tunangan dengan seorang shik yang di kota Sian Kuan dan dalam beberapa pekan ini pun pernikahannya segera akan dilangsungkan Oleh karena itu, sekali lagi ku peringatkan bahwa apabila kau mencoba untuk berlaku tidak patut dan mendekati rumah kami Aku akan turun tangan dengan jalan kekerasan atau aku akan menyuruh yang berwajib menangkap dan menahanmu Sebaliknya, kalau kau berjanji tak mengganggu dan mendekatinya lagi, orang si Song akan berterima kasih sekali dan tidak akan melupakan kebaikan ini Nah, biarlah sedikit bekal ini untuk keperluan kalian sehingga tak perlu keluar rumah Kakek Song meninggalkan sekantong uang perak dan meletakkan itu di atas meja yang reot di depan nyonya Chia Nyonya janda Chia merasa terkejut dan juga girang Ia buru-buru berlutut mengaturkan terima kasih dan berkata kepada kakek Song Song Loya, harap suka mengampunkan puteraku yang masih belum tahu aturan hingga mengganggu Loya Percayalah, aku yang akan melarangnya pergi ke sana Terima kasih banyak atas kemurahan hati Song Loya Sanji, anak San, hayo lekas ucapkan terima kasih kepada Song Loya Chia San menjadi pucat dan hanya karena takut kepada ibunya maka ia terpaksa menjura dan mengucapkan terima kasih dengan suara perlahan Kakek Song menjadi puas dan segera pergi dari situ, pulang ke gedungnya Chia San menjatuhkan diri di atas kursi, dua titik air matah, turun membasahi pipinya Kini hancurlah cita-citanya untuk menjadi suami Billy, untuk mewarisi seluruh harta benda itu Anakku, bagaimana sih kau ini? Seng Syokia tentu saja bukan jodohmu, bagaimana bisa kata mencapai bulan? Kau betul-betul amat lancang dan sembrono berani mengganggu gadis dari keluarga demikian hartawan Masih untung bagi kita bahwa Song Loya berhati pemurah dan sabar sehingga sebaliknya daripada marah kepada kita Ia hanya memberi peringatan secara halus dan malah memberi uang begini banyak Namun Chia San masih terbenam di dalam lamunannya yang sedih Apakah artinya uang sekantung ini bila dibandingkan dengan diri Billy berikut harta benda dan rumah gedung ditambah sawah ladang yang demikian banyaknya Ia memutar-mutar rotak mencari jalan yang baik, akhirnya ia berkata seorang diri Hanya Cheng Sy yang akan dapat memecahkan hal ini Cheng Sy manisku, kekasihku, sebenarnya engkau lah yang patut menjadi istriku Tanpa kau yang cerdik aku merasa tak berdaya Adapun kakek Song yang pulang ke rumah gedungnya, diam-diam menyuruh beberapa orang pelayan untuk mengamat-amati dan menjaga agar jangan sampai ada orang luar yang dapat masuk ke dalam taman dan agar supaya mengusir setiap orang muda yang mendekati tembok sekitar gedung dan pekarangannya Dengan penjagaan ini, maka baik Xia San maupun Cheng Sy sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk saling bertemu atau menyampaikan berita Sementara itu, sepekan kemudian datanglah utusan dari Sian Koan Kakek Song terkejut bercampur gembira bukan main, juga dia merasa heran sekali Utusan yang datang itu adalah seorang setengah tua yang berpakaian mewah, datang membawa sebuah kereta yang penuh dengan barang-barang berharga Tadinya kakek Song mengira bahwa yang datang ini tentulah seorang saudagar kaya, akan tetapi dia menjadi melongo ketika tamu ini memperkenalkan diri sebagai utusan dari keluarga Kiang di Sian Koan Saya datang atas perintah dari Tiang Kong Chu sambil membawa sekedar hadiah untuk Song Sio Chia, dan juga untuk membicarakan tentang hari pernikahan, kata utusan itu Pada saat barang-barang hadiah itu dibongkar, semua orang terheran-heran dan kagum bukan main 15 kayu kain sutra yang paling halus dan mahal dan yang jarang sekali dilihat oleh orang-orang seisi rumah itu 5 buah barang ukiran dari perak yang amat indahnya, untuk hiasan dinding kamar, 4 peti besar terisi kain-kain untuk muwili, kelambu, dan lain-lain keperluan rumah tangga Sekantung uang emas dan sekantung pula uang perak Kemudian yang terakhir, sebuah hiasan rambut terbuat dari emas dan dihiasi batu kemala yang amat indahnya Berbentuk seekor kupu-kupu yang hinggap di atas setangkai bunga cilan Jangankan para pelayan yang memandang semua itu dengan metel, terbelalak sambil menahan apas, bahkan kakek Song sendiri sampai melongo Hanya orang yang kaya raya, bahkan jauh lebih kaya daripada dirinya sendiri, yang akan sanggup mengirimkan hadiah kepada calon pengantin seroyal ini Kakek Song segera menjamu tamu itu dan dari tamu ini ia mendapat keterangan bahwa Tiang Kongcu merupakan ahli waris satu-satunya dari keluarga Tiang yang amat terkenal kekayaannya Juga ia mendengar bahwa nenek moyang Tiang lihat adalah orang-orang ternama belaka, bangsawan-bangsawan tinggi yang bernama besar Maka bukan main girangnya hati kakek Song mendengar ini Mereka terus mengobrol sambil minum arak dan makan hidangan yang mahal Kemudian utusan itu menyampaikan pesan dari Tiang Kongcu mengenai hari pernikahan yang akan dilangsungkan dalam bulan itu juga Sementara itu, Cheng Si yang cerdik segera mendengar bahwa pemuda Si Tiang yang dahulu berpakaian sebagai seorang pengemis itu Ternyata adalah seorang pemuda yang kaya raya, bahkan lebih kaya daripada keluarga Song sendiri Apalagi setelah ia melihat barang-barang hadiah yang dibawa oleh utusan keluarga Tiang, hatinya lantas berdebar dan matanya yang indah itu berseri-seri Diam-diam dia meremas-remas tangan sendiri dan mengatur siasat Kemudian dia berlari menuju ke kamar Billy, diikuti oleh para pelayan yang memanggul barang-barang hadiah itu Sebab kakek Song memberi perintah supaya barang-barang itu langsung dibawa ke kamar Billy Sio Chia, Kiong Hi Cheng Si berseru sambil memeluk nona majikannya Cheng Si, apakah kau gila? Aku lagi berduka, kau datang-datang memberi selamat Kiong Hi, Sio Chia Tidak tahunya, pemuda Sio Chia yang kelihatan seperti pengemis itu, ternyata adalah seorang pangeran Apakah tamu? Seorang pangeran buli menggerakkan alis karena terheran-heran Lihat saja, lihat saja semua barang-barang hadiahnya Pintu terbuka dan mengalirlah barang-barang itu memasuki kamar Billy juga merasa kagum sekali melihat benda-benda mahal itu Apalagi melihat hiasan rambut yang luar biasa indah itu Dia benar-benar amat suka, hanya merasa malu untuk menjamahnya Ia hanya duduk dan melihat satu demi satu semua benda itu yang diambil dari tempatnya oleh Cheng Si Gadis pelayan ini sambil memamerkan benda-benda itu, tiada hentinya bercakap-cakap Sio Chia, sungguh kau gadis yang beruntung sekali Memang orang baik selalu mendapat perlindungan dari Tian Siapa sangka pemuda berpakaian tambalan itu ternyata adalah seorang yang kaya raya Bahkan jauh lebih kaya daripada Song Loya sendiri? Lihatlah, begini indah dan mahalnya barang-barang ini Cheng Si, aku bukan seorang yang khas akan benda-benda indah dan mahal Akan tetapi orangnya pun sangat gagah dan tampan Sio Chia, terus terang saja, apabila diingat-ingat, Ki yang kongcu itu malah lebih tampan daripada pemuda Sio Chia itu Dan tentu saja jauh lebih gagah, ingat saja, ia pernah menolongnya wasong Loya Cheng Si Bili membentak dan mukanya menjadi pucat Aku bukan orang yang begitu mudah lupakan sumpah sendiri Sio Chia, dalam hal ini kita tak boleh menurutkan perasaan dan nafsu sendiri Ingatlah dan pertimbangkan masak-masak Memang betul Sio Chia sudah bersumpah, namun semua itu dilakukan dalam keadaan melamun dan tak sadar Sio Chia juga tidak bersumpah di depan Sia Kongcu dan hubungan kalian juga hanya dengan surat-surat sajak saja Sebaliknya, coba pikir baik-baik Pemuda hartawan dan gagah perkasa Siti yang itu, pertama-tama dia telah menolong nyawa Kongkongmu Kedua kalinya dia memang patut menjadi suami Sio Chia karena ia memang tampan dan gagah sekali Ketiga kalinya, ia seorang hartawan besar, jadi seribu kali lebih cocok daripada Sia Sio Chia yang miskin itu Cheng Si Aku, aku kasihan kepadanya, juga karena ia tidak berdaya dan miskin Berseri wajah Cheng Si, memang inilah yang dinanti-nantinya Jika begitu, Sio Chia, mudah saja untuk menolongnya Dia miskin, membutuhkan uang Kalau Sio Chia selalu memberi sesuatu yang berharga kepadanya, bukankah itu berarti sudah menolongnya? Cheng Si, bagaimana kau bisa bilang begitu? Kalau aku sudah menjadi istri orang lain, bagaimana aku sudi dan berani mengadakan hubungan dengan laki-laki lain? Mudah saja Sio Chia Jika aku Cheng Si yang bodoh selalu menjadi pelayan pribadi Sio Chia, selalu berada di samping Sio Chia, apa sih sukarnya? Kalau Sio Chia masih selalu menolong pemuda Sio Chia itu, pendeknya mencukupi kebutuhan hidupnya Bahkan kalau perlu membiayai dia melanjutkan pelajarannya, di kota raja, bukankah itu berarti bahwa Sio Chia mempunyai pribud yang tinggi? Billy berpikir dan ia berkali-kali menarik napas panjang Akan tetapi aku khawatir sekali, Cheng Si Surat-suratku banyak yang berada di tangannya Kalau Kak, orang yang menjadi suamiku mengetahui akan hal ini, bukankah ini akan mendatangkan malapetaka hebat? Dalam hatinya, Cheng Si tersenyum laksana iblis Akan tetapi pada wajahnya yang manis itu tersungging senyuman manis yang penuh hiburan Jangan khawatir, Sio Chia. Akulah yang akan minta kembali semua tulisan-tulisan itu Akhirnya Billy dapat dibujuk dan dihibur Gadis ini mengeluarkan surat-surat dari kiasan yang tadinya disimpannya, lalu menyerahkan semua surat itu kepada Cheng Si dengan perintah agar semua surat ini dibakar Cheng Si memang melakukan perintah ini, akan tetapi tidak semua surat dibakarnya, ada beberapa helai yang diam-diam ia semenyikan dan simpan Dua helai surat dari kiasan ini merupakan senjataku yang paling ampuh terhadap Song Sio Chia, pikirnya Kita tunda dulu dan membiarkan nona Song Billy melamun tentang pernikahannya yang dihadapi, dan mari kita mengikuti peristiwa lain yang amat hebat Di lembah Sungai Wong Ho, nampak dua orang setengah tua berjalan perlahan Mereka ini adalah Bu Pun Su dan Hon Le, dua kakak beradik seperguruan yang berilmu tinggi Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, mereka berdua baru saja meninggalkan tiang liat dan kini mereka jalan bersama-sama sambil bercakap-cakap Lu Su Heng, mengapa kau sekarang banyak berubah? Kau kelihatan seperti orang yang menderita kesedihan besar, pertama tamah Hon Le menegur Su Hengnya Sute, sebelum kita berbicara lebih lanjut, ku peringatkan padamu, jangan sekali-kali lagi kau menyebut Lu Su Heng kepada aku Jangan sekali-kali nama Lu Ku An Chu disebut lagi Nama itu sudah mampus dan sekarang aku adalah Bu Pun Su, tidak ada sambungannya lagi Mengerti suaranya terdengar keras dan kaku, tanda bahwa dia benar-benar tidak suka mendengar nama kecilnya disebut-sebut Han Le beberapa kali memandang kepada wajah Bu Pun Su penuh perhatian Biasanya, pandangan Matt Hon Le tajam sekali dan dengan melihat wajah orang, dia akan dapat membaca isi hatinya Akan tetapi tarikan wajah Bu Pun Su demikian sukar dimengerti, seolah-olah kulit muka orang sakti itu memakai kedok Hanya garis-garis yang memenuhi muka dan rambut serta alis yang sudah tidak begitu hitam lagi saja yang bercerita bahwa selama ini Bu Pun Su mengalami tekanan dan penderitaan batin yang hebat Su Heng, kau sudah banyak mengalami penderitaan Maafkan Sute, meski Sute seorang yang bodoh dan lemah, namun Sute menyediakan raga dan nyawa untuk membantu Su Heng memecahkan semua kesulitan itu Bu Pun Su menoleh pada adik seperguruan ini Untuk beberapa detik sepasang matanya hanya memandang, seakan-akan hendak mengalirkan air mata Akan tetapi sepasang metu itu tiba-tiba berserisai dan meledaklah suara ketawa Bu Pun Su Suara ketawanya demikian nyaring dan keras sehingga kalau di situ terdapat orang lain yang tidak berilmu tinggi Pasti orang ini akan lumpuh terkena daya tenaga luakangnya yang disalurkan dalam suara ketawa ini Baiknya Han Lei sendiri sudah memiliki tenaga luakang yang tinggi Namun tetap saja ia merasa jantungnya memukul keras dan terpaksa ia menahan napasnya agar jangan terkena getaran hebat dan melukai jantungnya Hahaha, kau masih tidak berubah, Sute Kau masih dikuasai oleh perasaanmu, kau lemah dan baik hati Tidak, Sute Aku tidak menderita sesuatu Bagaimana Bu Pun Su bisa menderita? Kalau si lemah Lu Kuancu yang sudah mampus, memang dia itu lemah hati, mudah dikuasai oleh nafsu Dia buta dan tuli, terlalu mengandalkan kepandainya yang tidak berarti, terlalu membanggakan tenaganya yang sebenarnya lemah Hahaha, Lu Kuancu sudah mampus, demikian pula orang-orang yang seperti dia Akan selalu mengalami suka duka dan hidup bagaikan benda mati yang dipermainkan oleh alam Akan tetapi aku sekarang bukan seperti dia, aku sudah menguburkan Lu Kuancu Aku Bu Pun Su hidup bukan sebagai bujang perasaan, aku hidup bebas, menggunakan akal budi dan pertimbangan, mengeluarkan segala yang pernah ku pelajari untuk membantu pekerjaan alam Han Le dapat mengerti akan kata-kata yang kedengarannya tidak karuan ini Dia sendiri sudah banyak mengalami kepahitan hidup, sudah banyak menderita dan kecewa Maka ia dapat menduga bahwa Su Hengnya ini tentu telah mengalami hal-hal yang hebat luar biasa Hal-hal yang menghancurkan hatinya, mungkin sekali telah melakukan dosa yang dianggapnya terlalu berat dan besar Sehingga Su Hengnya ini mematikan dirinya sendiri, mematikan dan menghilangkan semua ingatan mengenai diri Lu Kuancu Seakan-akan dia memulai hidup baru menjadi seorang bernama Bu Pun Su atau Siti Ada Kepandayan Manusia aneh yang hidupnya hanya untuk membantu pekerjaan alam, yakni tegasnya membantu manusia lain Han Le menjura kepada Su Hengnya dan berkata girang, jika begitu, aku mengucapkan selamat, Su Heng Dan demi Tian Yang Maha Kuasa, aku pun hendak mencoba sedapat mungkin untuk mencontoh perbuatanmu yang amat mulia ini Tadi Su Heng bilang hendak menyampaikan sesuatu yang amat penting, apakah gerangan urusan itu? Karena dia sudah lupa lagi akan hal-hal dahulu mengenai diri Lu Kuancu, Bu Pun Su kembali pula kegembiraannya Su T, aku perlu sekali bantuanmu, juga bantuan semua orang yang masih berbangsa dan berkebudayaan Eh, apakah yang terjadi? Su Heng tanya Han Le terkejut, karena kata-kata Su Hengnya ini terdengar menyeramkan Bu Pun Su mengajak Sutenya duduk di dekat pantai Sungai Wong Ho di mana tumbuh sebatang pohon besar yang akarnya bergantungan dan bermain-main di permukaan air sungai Tempat itu amat indahnya dan setiap orang, apalagi para pemancing ikan, pasti akan suka sekali duduk di situ Su T, di dunia Kang O sudah terjadi hal yang hebat sekali dan amat membahayakan kedudukan orang-orang Kang O yang termasuk golongan putih Apalagi bagi mereka yang menganut sesuatu kepercayaan atau agama Kenapa, Su Heng? Bukankah golonganmu kau, agama sesat, padahal kekatnya tidak begitu kuat dan selalu dapat dikendalikan oleh golongan bengkau Agama asli, ada pun golongan bengkau walaupun agama dan kepercayaannya berlainan dan banyak sekali macamnya Akan tetapi dapat menjaga kerukunan dan menghormati kepercayaan masing-masing? Betul kata-katamu itu, akan tetapi hal itu adalah keadaan pada beberapa tahun yang lalu Memang jarang ada orang Kang O yang mengetahui kejadian ini Karena hal itu mereka sembunyikan dan selalu dijaga penuh rahasia agar jangan sampai bocor Eh, apa sih sebetulnya yang terjadi, Su Heng? Aku menjadi tertarik dan ingin sekali lekas mendengar penjelasanmu Bukun selalu menceritakan apa yang telah ia ketahui Di dalam dunia Kang O terbagi menjadi dua golongan yang biasanya disebut golongan putih dan hitam Golongan putih adalah para pendekar atau mereka yang memiliki kegagahan dan yang sepak terjangnya selalu bersih Sebaliknya golongan hitam adalah mereka yang selalu disebut pengikut hack to jalan hitam Atau lebih tepat lagi orang-orang yang mempunyai pekerjaan jahat seperti para perampok, bajak-bajak, maling, copek dan lain-lain Antara kedua golongan itu telah dapat diselesaikan dengan kemenangan pihak golongan putih Untuk dapat mengendalikan golongan hitam ini banyak tokoh besar dunia Kang O yang sengaja menjadi perampok atau maling Yakni menjadi ketuanya dan selalu mengawasi sepak terjang anak buahnya sehingga mereka itu tidak menyeleweng Yakni dengan lain kata, tidak merampok atau mengganggu orang-orang yang dianggap tak patut diganggu Bagi orang-orang gagah di waktu itu, merampok harta orang kaya yang pelit, membunuh mati orang yang berwatak jahat dan kejam Dianggap sebagai perbuatan yang bersih dan mulia juga Pendeknya, waktu itu golongan penjahat pun terpecah dua Yakni jahat yang dilakukan demi memberantas kejahatan Dan jahat sebab memang pada hakikatnya jahat dan keji Golongan-golongan ini hanya kecil saja, atau boleh disebut golongan perorangan yang meliputi tokoh-tokoh yang hidup menyendiri Tapi ada pula golongan-golongan besar seperti perkumpulan-perkumpulan Dan terutama sekali perkumpulan agama dan partai-partai besar perselatan yang tak lepas dari agama dan kepercayaan Dan justru golongan-golongan besar ini menjadi induk dari golongan-golongan kecil Dan di dalam golongan-golongan besar ini terdapat perpecahan pula Perpecahan ini tadinya meluas sehingga antara satu partai dengan partai lainnya terjadi bentrokan dan permusuhan hebat Hanya dikarenakan kepercayaan atau agama mereka berlainan Akan tetapi, ratusan yang lalu, ketika muncul tokoh-tokoh besar seperti Tiap Mou Chow Isu dan lain-lain tokoh dari Sitian, dunia barat Bentrokan-bentrokan ini dapat diselesaikan dengan jalan rukun, sungguhpun kepercayaan mereka, bahkan ajaran limusilat mereka berlainan Dan oleh tokoh-tokoh besar itu diletakkan garis yang memisahkan antara golongan yang disebut penganut Bengkau serta mereka yang menganut Mou Chow Golongan Bengkau atau agama asli ini tentu saja mempunyai anggota paling banyak Partai perselatan seperti Syaulim Pai, Gobi Pai, Kunlun Pai, Butong Pai, Hoasan Pai dan lain-lain, semua menyebut diri sebagai golongan Bengkau Hal ini tentu saja dapat dimengerti karena siapakah yang mau menyebut dirinya bukan penganut agama asli? Golongan ini terdiri dari partai-partai besar yang menganut agama Buddha, ajaran Locu atau Tukau, penganut ajaran Hong Hucu, penganut Kuan Impo Wasat Dan lain-lain Siapakah gerangan yang termasuk agama Mou Chow? Sebetulnya tak ada golongan yang mau mengaku sebagai penganut agama sesat Akan tetapi golongan-golongan yang tak beragama atau orang-orang kasar Atau mereka yang pernah melakukan pelanggaran dan dianggap jahat Mereka ini yang oleh golongan Bengkau disebut sebagai golongan kaum sesat Mereka ini sebagian besar merupakan kelompok orang yang menyembunyikan diri Yang bersakit hati dan karena mereka didesak ke sudut oleh golongan yang menganggap diri bersih Mereka ini dengan sengaja kemudian berlaku keanehan-anehan Sengaja mereka membentuk sekumpulan tokoh-tokoh yang lihai ilmu silatnya Memisahkan diri dan tidak mau peduli lagi dengan urusan agama Mereka lalu melakukan apa saja yang mereka suka Dan hidup berkeliaran tidak tentu tempatnya Akan tetapi mereka tidak pernah mendengar atau mencari perkara dengan golongan Bengkau Karena maklum bahwa golongan ini memiliki banyak orang pandai Akan tetapi, jangan dikira bahwa golongan Mokau ini sedikit jumlahnya anggotanya Mereka makin lama makin banyak Sebagian besar terdiri dari orang-orang yang putus asa, sakit hati, dan orang-orang yang berwata aneh Beberapa tahun yang lalu, muncullah tiga orang aneh dari Sitian, dunia barat Yang sebentar saja sudah dapat merebut kekuasaan di golongan Mokau Ketiga orang ini mempunyai kepandayan yang amat tinggi Tidak saja kepandayan ilmu silat mereka amat tinggi Juga mereka adalah ahli-ahli hoatsut, ilmu sihir, yang aneh Dalam beberapa bulan saja mereka dapat mengangkat diri di dalam golongan Mokau Sehingga semua orang penganut agama sesat ini menganggap mereka bertiga sebagai ketua atau pemimpin Tiga orang aneh ini tahu akan keadaan orang-orang Kang Ou golongan Mokau yang sangat terdesak Dan dianggap orang-orang jahat oleh orang-orang Kang Ou umumnya Maka, dengan menggunakan rasa dendam dan sakit hati ini Mereka sebentar saja dapat membentuk sebuah perserikatan yang amat kuat Hal ini terjadi tanpa banyak ribut-ribut Karena memang kehidupan para penganut Mokau ini tersembunyi Tidak diketahui oleh masing-masing orang Kang Ou Apabila persoalannya sampai di situ saja Kiranya tidak akan ada perubahan dan tidak akan menggegerkan Akan tetapi ternyata bahwa tiga orang aneh ini mempunyai niat dan cita-cita yang lebih besar Mereka ingin menguasai seluruh dunia Kang Ou Juga ingin menaklukan partai-partai besar dan ingin mengangkat diri Menjadi ketua perkumpulan yang paling berpengaruh di Tiongkok Setelah orang-orang Mokau ini berada di bawah pimpinan mereka Terjadilah hal-hal yang aneh di dunia Kang Ou Kitab pelajaran limusilat yang amat dipuja-puja oleh partai Siau Lim Pai Yakni kitab peninggalan dari tiap Mokau Wasu Pada suatu hari tiba-tiba telah lenyap tanpa meninggalkan bekas Selagi Siau Lim Pai jager dan semua tokoh Siau Lim Pai berusaha mencari kitab yang hilang ini Tiba-tiba saja puncak Kun Lun Pai juga jager karena hilangnya pedang pusaka perkongkam yang ditaruh di ruangan suci kelenteng partai besar itu Siau Lim Pai dan Kun Lun Pai merupakan partai-partai besar yang sudah berpuluh tahun terkenal sebagai partai persilatan yang berpengaruh dan memiliki banyak orang pandai Oleh karena itu, kehilangan dua benda pusaka ini tentu saja membuat mereka menjadi amat penasaran dan juga malu Mereka menjaga rapat peristiwa ini agar jangan sampai tersiar di luaran Dan di samping itu mereka mengerahkan orang-orang pandai untuk mencari benda pusaka yang lenyap itu Akan tetapi, betapapun rapat mereka menjaga rahasia, berita itu tetap bocor juga dan sebentar saja seluruh kalangan Kang Ou mendengar bahwa kitab peninggalan Tiat Mou Chow Wisu dari Siau Lim Pai beserta pedang pusaka perkongkam dari Kun Lun Pai telah dicuri orang Ini merupakan hal yang mengegerkan pula, karena biasanya tidak seorang pun anggota Siau Lim Pai atau Kun Lun Pai yang berani membocorkan hal yang dirahasiakan Maka timbulah dugaan bahwa kejadian ini memang sengaja dibocorkan oleh orang-orang atau seseorang yang melakukan pencurian itu Akan tetapi apa kehendak mereka? Tokoh besar di dunia persilatan, yang baru belasan tahun muncul akan tetapi namanya sudah dijunjung tinggi Serta disegani dengan penuh kekaguman dan hormat oleh semua ketua partai besar, yakni Buk Pun Su mendengar pula akan hal ini Ia cepat menyelidiki Dengan kepandainya akhirnya Buk Pun Su menaruh pikiran curiga terhadap golongan Mokau Bahkan ia mendengar pula akan adanya tiga orang aneh di golongan Mokau ini yang kabarnya memiliki kepandain luar biasa tingginya Demikianlah, Sute, kata Buk Pun Su kepada Han Lai sesudah menuturkan itu semua Kiranya tidak akan meleset terlalu jauh dugaanku bahwa tiga orang aneh itu mempunyai hubungan dengan kedua pencurian ini Kalau bukan mereka, siapa lagi yang berani dan begitu gegabah mencuri dua barang pusaka keramat yang dipuja-puja oleh Syao Lim Pai dan Kulun Pai? Dan aku mendengar kabar pula bahwa Hek Mokau dan Pek Mokau, itu tokoh Mokau yang berkepandain tinggi dan bertabiat ganas, telah diambil murid oleh tiga orang itu Apabila Hek Pek Mokau dua bersaudara yang berkepandain begitu tinggi masih menjadi murid mereka, dapat diduga bahwa kepandain mereka memang benar tinggi sekali Selain ini, aku masih mendengar kabar lagi bahwa kecuali Hek Pek Mokau, mereka bertiga masih memiliki seorang murid perempuan yang jauh lebih jahat, bahkan lebih pandai daripada Hek Pek Mokau Kalau pihak Mokau mempunyai begitu banyak orang-orang pandai, sedangkan sepak terjang mereka selalu tersembunyi, aku merasa khawatir sekali Suheng, urusan itu sebenarnya tidak amat besar, tetapi kenapa tadi Suheng menyebut-nyebut mengenai kebangsaan dan kebudayaan? Apa hubungannya kehilangan kitab dari Syao Lim Pai dan Pedang dari Kulun Pai itu dengan kebangsaan dan kebudayaan? Bu Pun Su menarik napas panjang, belum kuceritakan semua keterangan yang dapat kukumpulkan, Sute Aku mendengar berita yang tentu saja masih belum dapat dipercaya betul, bahwa tiga orang yang kini sudah menguasai golongan Mokau itu, bercita-cita untuk menaklukan semua orang Kang Ou di negeri ini Mereka adalah orang-orang dari Barat, dan kalau mereka berhasil menaklukan semua orang Kang Ou, dan hal ini bukan tidak mungkin melihat kelihayan mereka yang kudengar memang luar biasa sekali Tentu saja urusan ini dekat sekali hubungannya dengan kebangsaan dan kebudayaan kita Apakah kau tidak ingat betapa orang-orang asing selalu mengilar dan ingin mencaplok negara kita? Kalau sampai orang-orang Kang Ou berada di bawah kekuasaan ketiga orang ini sehingga dapat mereka perintah dan pergunakan, apa sukarnya merampas negara kita? Dan kalau sampai kepandayan mereka itu dapat disebar dan menggantikan ilmu silat dari bangsa kita, bukankah berarti kebudayaan kita akan terpengaruh oleh kebudayaan asing pula? Ini bukanlah soal kecil, Sute, karenanya aku sengaja mencarimu supaya kau suka membantuku Demikian pula kita harus mendatangi semua ketua partai persilatan itu untuk bersama-sama menghadapi mereka itu Siapa sebetulnya mereka itu, Suheng? Dan orang-orang macam apakah mereka itu? Aku sendiri belum pernah bertemu dengan mereka, akan tetapi aku sudah mendapat keterangan serba terbatas mengenai mereka Konon mereka itu adalah saudara-saudara segolongan Yang pertama bernama atau berjuluk Hekteong, Raja Tanah Hitam Yang kedua berjuluk Apekinong, Raja Awan Putih Dan yang ketiga berjuluk Changhaiong, Raja Laut Hijau Mereka datang dari barat dan begitu datang mereka lalu merobohkan semua tokoh Mokau Sehingga para tokoh Mokau itu takluk dan mengangkat mereka menjadi ketua Serta menyebut mereka Tian Te Sem Kau Chu, tiga ketua agama bumi dan langit Selain itu, mereka mengajar agama baru yang berpusat pada penyembahan dan pemujaan terhadap bumi, langit dan laut Selanjutnya aku tidak mendengar jelas dan karenanya aku ingin menyelidikinya sendiri Sekarang apa yang hendak kau lakukan, Su Heng? Aku hendak mengajak engkau untuk membantuku membubarkan sarang murid-murid dari Tian Te Sem Kau Chu Sarang dari muridnya? Disini? Ya, di Lembah Wong Ho di sebelah selatan itu Kira-kira lima puluh li dari sini Tian Te Sem Kau Chu menyebarkan anak buahnya untuk mendirikan cabang di mana-mana Untuk membujuk dan mengadakan hubungan dengan orang-orang Kang Ou Dengan secara kebetulan sekali aku mendengar bahwa muridnya, Hek Pek Moko, bersarang di daerah ini Aku tidak tahu sampai di mana kelihayan mereka Namun mendengar akan kehebatan kepandayan Tian Te Sem Kau Chu Aku tak mau berlaku sembrono, lebih menguntungkan kalau kau ikut serta Han Le merasa agak terheran Dia percaya akan kepandayan Su Hengnya yang sepuluh kali lipat lebih tinggi daripada kepandayannya Tapi mengapa Su Hengnya mengajaknya? Su Heng, bukankah kau mengajak aku hanya untuk menjadi saksi agar sepak terjangmu terhadap mereka itu tidak akan disalah taksirkan oleh tokoh-tokoh Kang Ou? Bu Pun Su tersenyum Kau makin cerdik, Su Te Memang demikianlah Kita tahu bahwa sejak dulu Hek Pek Moko biarpun menjadi tokoh Moko yang amat terkenal Namun belum pernah dua orang itu mengganggu kita orang-orang Kang Ou Bahkan mereka dapat disebut sebagai tokoh-tokoh Moko yang selalu menjauhkan diri dan menjaga supaya jangan sampai timbul bentrokan antara mereka dengan Bengkau Akan tetapi sekarang aku hendak menyelidiki dan kalau perlu membasmi sarang mereka, maka amat baik kalau kau ikut menyaksikannya Berangkatlah dua orang sakti ini menuju ke tempat yang dimaksudkan oleh bu Pun Su Tempat yang dimaksudkan itu adalah sebuah dusun di pinggir sungai Wong Ho Yang dikelilingi oleh hutan-hutan kecil dan kelihatannya menyeramkan Begitu kedua orang ini tiba di luar dusun, mereka berjalan biasa saja Berturut-turut beberapa orang dusun, ada yang berpakaian seperti petani dan ada pula seperti nelayan, bertemu dengan mereka Setiap orang dusun ini melayangkan pandang matu dan mereka ini kelihatan curiga Bahkan ada beberapa orang nelayan yang masih muda dan kelihatannya kuat-kuat diam-diam mengikuti Han Lei dan Bu Pun Su Tentu saja dua orang sakti ini mengetahui hal itu, akan tetapi mereka pura-pura tidak melihat dan berjalan dengan biasa dan tenang Terima kasih telah menonton!